Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys welcome back di channel youtube Pita Skyu Untuk edisi hari ini di edisi hari minggu Seperti biasanya edisi minggu mbak pita akan unboxing Ataupun first in first in barang-barang yang udah mbak pita beli Atau yang mbak pita dapatkan Seperti biasanya juga nih mbak pita ingetin buatnya kalian semua Yang lagi nonton video ini mana jempolnya untuk like Yang belum subscribe buruan subscribe Dan jangan lupa klik lonceng yang ada di samping subscribe Agar kalian dapat notifikasi video-video terbarunya aku Dan jangan lupa untuk komen dan share video-video terbaru aku Dan video-video yang lainnya yang ada di channel youtube Pita Skyu Ke semua media sosial yang kalian punya Guys di edisi minggu keempat di bulan Januari tahun 2019 Kemarin itu aku mendapatkan paket Dari salah seorang temen aku kerja yang ada di kantor Yaitu Berli Antiman Dasari Thank you very much atas paket yang udah dikasih ke aku ya Yang kayaknya aku belum pernah coba ini Dan pengen banget nyoba dan pengen tau seperti apa sih kira-kira produk ini gitu ya Apakah pigmenti di bibir aku Apakah cocok dan kira-kira cocoknya di kulit apa aja Seperti itu Nah kalian pengen tau produk apakah ini Langsung aja kita ke videonya Darinya KKW yaitu Kylie Cosmetic Ya Ini adalah cream liquid lipstick ya guys ya Ini ukurannya lumayan kecil juga Nih ya Terus juga kalau misalnya kalian pengen kasih kado Untuk teman spesialnya kalian Maksudnya teman kalian yang Hobi banget sama kosmetik Kayaknya aku anjurin banget Karena ini udah mungil Nyaman dan ringan banget Terus juga packagingnya udah keren Di bagian depannya ada tulisan KKW by Kylie Cosmetic Ini cream liquid lipstick yang bagian bawah Kemudian ada netnya yaitu ukurannya 4 Sebanyak 4 isinya Terus juga ukurannya hanya 3 gram Seperti ini Di bagian kiri kanan adalah tempat kita mau bukanya nanti ya guys ya Kemudian di bagian belakangnya itu Tidak ada isi sama sekali Ini warnanya kayak warna putih Tapi gabungan kayak warna pink gitu guys ya Seperti itu Nah Kita langsung aja unboxing ya guys ya Ini harganya kalau gak salah Informasi dari si Berli adalah Rp50.000 Ini kalian bisa beli di Shopee Ataupun di all shop-all shop lainnya Seperti itu guys Nah Kalian pengen tau sih KKW ini apa sih produk apa ya Ternyata Kylie itu berkoraborasi dengan kakaknya itu Kim Kadarsian Untuk produk ini Dan Meluncurkan produk kosmetik berupa lipstick Ciri khas dari keluarga Kadarsian ini guys ya Adalah Dia mengeluarkan lipstick-lipstick yang biasanya berwarna nude Atau mungkin juga bisa dibilang berwarna netral Dari Dan terbukti produk yang mereka luncurkan ini Nudenya series warnanya dan sangat cantik Katanya Kita belum coba Karena Mbak Pita juga belum buka ini sama sekali Setelah Mbak Pita buka langsung Mbak Pita Setelah Mbak Pita dapat langsung Mbak Pita buatkan video seperti ini ya guys ya Nah seriesnya itu katanya warnanya sangat cantik Tapi tidak semua kulit cocok dengan warna-warna nude mereka Ataupun netralnya mereka Kalian pengen tau warna apa aja Itu dan kira-kira cocoknya di kulit apa aja gitu ya Langsung aja kita buka Jadi Mbak Pita akan buka dari sebelah Sini ya guys ya Ini gimana sih Oh seperti ini Kita jadi tinggal Oh my god Keren banget guys Kalau kita lihat dari packagingnya Kita dorong lagi Oh 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 Oke baiklah Oh ternyata ada Surat-surat kayak gitu ya Kayak sembaran kayak gitu Dan isi di dalamnya seperti ini guys Ya bisa kalian lihat Ada tulisan Kylie-nya disini tuh Ada KKW KKW jadi ingat KKW ya KKW Ini KKW guys seperti ini Dan disini ada kertas Lembaran kertasnya yang seperti ini Ada tulisannya KKW by Kylie Cosmetics Dan di belakangnya ada tulisan kayak gini Akan Mbak Pita bacakan Katanya Hey guys I hope you love the KKW or Kylie collab I am so excited for you to try my farfab Farfab Nudge I have a surprise coming soon Katanya darinya Soso Ini adalah Kim Kardashian West Ini dia jadi Jadi kayak ada tulisan ucapan thank you Kayak gitu Terus juga dia ngasih tau bahwa dia collab sama kakaknya Yaitu Kim Kardashian Kayak gitu ya guys ya Dan disini kita udah lihat ada 4 1,2,3,4 So I want to try Satu per satu Ini dia ya Langsung aja kita coba Sekarang aku masih Sebenarnya masih menggunakan lipstick Ini lipsticknya aku pakai adalah Lipstick darinya Tadi pagi aku pakai lipstick dari The One Yang Oriflame ya guys ya Jadi aku bersihin dulu Aku bersihnya pakai tisu basah loh guys Tuh masih ada ya disini Sebelum aku coba Jadi bersihinnya ini harus perlahan Ya guys ya Jangan sampai melukai bibir kita Karena bibir ini sebenarnya sangat-sangat sensitif Kalau kalian bersihkan secara kasar Jadi harus secara lembut ya guys ya Untuk kesehatan bibir kita juga Oke guys udah aku bersihin bibirnya Dan langsung aja kita coba Yang pertama ini ada yang Oke ini Set yang pertama yang akan aku coba Yang KKW By Kly Cosmetic Cream Liquid Lipstick Dan di bawahnya ini ada Kayak ujungnya ini guys ya Ada tulisannya adalah Kim Jadi kita akan coba yang Kim Aryud Oke Oke Yang kita akan coba Karena aku adalah orangnya berkulit Dibilang putih Gak terlalu putih ya guys ya Soal mateng lah Seperti itu kita coba aja dulu disini Oke Wow Baunya kayak bau krim gitu guys Dan warnanya seperti ini Kita coba di bibir ya Ini yang benar-benar warna nude Ya guys ya Oke Wow Oh my God Cantik Pake banget guys Jadi ini benar-benar cantik Dan dia langsung menyerap ke bibir Jadi benar-benar creamy ya Aku gak nyalain sih Dan seperti ini Buuuu Luar biasa Fantastic ya Jadi warnanya itu yang benar-benar keluar Walaupun nude guys Ini benar-benar keluar Kalau di bibir aku yang mempunyai kulit Bisa dibilang terbilang putih ya guys ya Jadi ini tonnya itu memang orange Dan katanya setiap warna kulit berbeda hasilnya Terlihat kurang cocok Terlihat kurang cocok jika digunakan oleh orang yang mempunyai kulit yaitu sawo matang guys ya Karena terlihat imbang dengan warna lipstick Cantik digunakan untuk orang yang berkulit kuning dan juga putih serta gelap gitu guys Jadi kalau misalnya kalian sawo matang gak dianjurin untuk menggunakan lipstick ini Berwarna ini Karena memang warna orange-nya ini terlalu mengimbangi apa ya Tidak bisa mengimbangi warna ton kulitnya sama lipsticknya gitu Jadi gak kelihatan gitu kalau kamu gunain lipstick guys Jadi warnanya gak keluar kalau misalnya kalian sawo matang Tapi untuk yang berkulit hitam ataupun gelap Kemudian juga putih maupun yang tadi katanya berwarna kuning langsat Itu bisa gunain lipstick yang darinya Kim ini guys ya Luar biasa, fantastik Aku juga langsung seneng dan langsung Oke, keren nih Kayaknya cocok nih sama bibir aku ya Seperti itu Langsung aja dari kita ke Kim Kita akan beralih ke lipstick selanjutnya Ya guys ya Kita akan coba yang kedua Ini dia guys Yeay Yang kedua ini adalah yang Kimi ya Sama seperti yang tadi Tapi ini yang Kimi Jadi kalau yang Kimi ini guys ya Sebenarnya gak beda jauh sama yang lipstick Kim tadi ya Kalau yang Kimi ini Oke kita Baunya juga gak jauh beda Dan kita coba langsung disini Testir di Oh dia Warnanya sepertinya lebih Apa ya Lebih Cerah lagi ya Kalau yang tadi Satu tingkat lebih tinggi daripada yang nomor Kim tadi ya guys ya Jadi ini katanya lebih terang Dan ini sangat cantik ketika kita dipolis pada bibir Namun tetap hati-hati mau meliskan lipstick ini Karena warnanya ini sedikit tricky di bibir Oke Warnanya gak beda jauh sama yang tadi Memang agak sedikit lebih terang ya warnanya Oh my god Keren banget guys Sumpah Gak nyesel ya Kalau misalnya kalian beli yang ini Tapi kalau untuk kulit aku ya Untuk yang kulit yang biasanya sawo matang Atau mungkin juga bisa dibilang yang Kulitnya tonenya putih ya Oh my god guys Keren banget Fantastik banget Jadi Ini kayaknya Memang Warnanya netral Tapi dia langsung bisa Apa ya Memperlihatkan tonenya itu ke kita Jadi warna kulit kita itu bisa langsung Terlihat gitu guys Oh my god Sumpah Keren banget Gue bisa kasih jempol berapa lah gitu ya Ini Tuh Tapi memang bener-bener tricky ya guys ya Jadi Dia itu yang kayak lem Nempel gitu Dan kita akan coba Dia gak terlalu transfer sih guys Tuh Gak terlalu transfer ya Kalau ke ini Tapi gak tau kalau untuk ketahanannya Aku belum pernah coba Karena ini baru first inversionnya Aku coba Seperti itu Oke dari yang kedua Kita akan beralih ke lipstick yang ketiga Nah kira-kira lipstick yang ketiga ini Tipenya apa ya guys ya Lipstick yang ketiga yang akan kita coba adalah Ini ya Apa ya Yang Kiki Ini dia guys Jadi ini yang tipe kiki ya Yang kiki ini Aku gak tau set yang keberapa Yang kiki ini Jadi yang kiki ini Katanya Tonenya sedikit lebih warna pink Hmm Warna Kayaknya baunya gak terlalu lah guys ya Kita akan coba yang ini Oh iya Warnanya agak lebih kalem Daripada dua warna yang sebelumnya Yang kimberley Kalau gak salah Sama yang Apa ya tadi ya 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 Yang kiki Kim ya Yang kim Sama yang ini Baiklah kita akan coba Untuk yang Kiki Jadi yang kiki ini guys ya Nah seperti ini Kita akan coba disini Oh Oh my god Yang kiki ini Kayaknya gak terlalu Terlalu keluar ya Di bibir aku ya Tapi kayaknya Warnanya memang bener-bener Yang untuk nude Jadi ini guys Untuknya kalian Yang mungkin kulitnya Bisa dibilang Lebih gelap ya guys ya Seperti itu Kok aku ngerasa Bibirnya kayak jontor gitu ya guys ya Jadi warna bibirnya Kayak gak keluar gitu guys Dan ini Bisa dibilang ya Untuk orang yang Kulitnya cerah Atau yang bersauh mateng Ataupun gelap Ini kayaknya kurang cocok guys Karena dia Kontras gitu ya Jadi kayak orang yang Apa ya Aku kurang suka Yang ini warnanya Jadi yang memang Bener-bener nude Gak berwarna ini guys Kalau aku makinnya Kayak orang sakit tuh kan Kayak bibir aku tuh Besar banget Jadi yang Oh my god Jelek banget Sumpah Demi apa sih guys Ini Oh my god No I don't like this Kayaknya ini harus aku blacklist Ya karena aku gak suka banget Yang kim ini Apa ya Yang kiki ini ya guys ya Jadi buatnya kalian yang Kulitnya Saw mateng Gelap Itu Kurang cocok Karena ini sangat kontras Tapi untuk yang berkulit cerah Misalnya yang blink gitu Guys ya Ini cocok untuknya kalian Kayaknya aku gak rekomendasi Aku juga gak suka Kalau yang ini Oke The next Yang terakhir ya guys ya Ini adalah yang Wow Gue kebalik ya Ini yang Kimberly ya Oh yang Kimmy Oke guys Yang terakhir ini Adalah yang Kimberly Yang ini guys ya Yang Kimberly ini Katanya ini sih Warnanya Lebih cantik Daripada yang lain Jadi dia kayaknya Lebih Ini yang lebih populer Daripada yang lain Yang Kimberly ini Oke Kita lihat Disini warnanya Oh Dia satu tingkat Lebih Lebih tinggi ya Lebih cerah warnanya Dibandingkan yang Kiki tadi Kita akan coba juga Yang Jadi kita akan coba Yang Kimberly ya guys Yang ini Yang terakhir Hmm 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 ini dia hasilnya guys kalau yang Kimberly ini cocok juga hampir sama dengan yang Kim tadi ya kalau gak salah yang yang Kiki ya tapi kalau yang Kimberly ini dia lebih nyaman dan warnanya lebih keluar dibandingkan yang Kiki jadi buatnya kalian yang saw mateng sama yang kulitnya agak gelap kayaknya gak disarankan pakai gunain yang warnanya ini ya guys ya yang ada warnanya yaitu yang Kimberly seperti itu jadi ada 4 cent tadi yang pertama ada Kim, Kimmy Kiki dan Kimberly tinggal kalian mau pilih yang mana kalau yang untuk kulit saw mateng atau mungkin juga yang gelap ya disarankan yang dua ini kalau yang ini kayaknya untuk yang punya kulitnya kinclong atau putih seperti itu guys ya nah semoga aja unboxing kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube ItasKayu Nanti di edisi hari Selasa Mbak Pita akan tutorial make up kosmetik dan kecantikan edisi hari Kamis Mbak Pita akan kembali lagi dengan yang namanya tips dan informasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube ItasKayu sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and dadah bye bye Bye